Shalom, selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Perkenalkan nama saya Apriya Nada Dasyala Dengan NIM 2103030082 Gelas J Semester 1 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nucat Cendana Kupang Nah, pada video kali ini Saya akan menjelaskan dan membahas Materi yang saya review dari buku dasar-dasar ilmu politik Sebagai tugas ujian tengah semester saya Dari mata kuliah pengantar ilmu politik Nah, pertama disini Saya akan menjelaskan dan membahas Tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik Dengan ilmu pengetahuan lainnya Disini, perkembangan dan definisi ilmu politik Apabila ilmu politik dipandang semata-mata Sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial Yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik Masih dikatakan usianya karena baru lahir Pada akhir abad ke-19 Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat Berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya Seperti sisiologi, antropologi, ekonomi, dan fiskologi Dan dalam perkembangan ini merasa saling memengaruhi Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan Karakteristik ilmu pengetahuan ialah Tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen Yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontor Misalnya laboratorium Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu Ilmu-ilmu ekstrate dapat menemukan Hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya Definisi ilmu politik Ilmu politik adalah Ilmu yang mempelajari atau politis atau kepolitikan Politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik Di Indonesia, teringat pepatah Gemarifa Lojinawi Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles Menamakannya sebagai Endan Onia atau The Good Life Konsep-konsep pokok yaitu sebagai Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, Pembagian atau alokasi Bidang-bidang ilmu politik Dalam kompari politik Sainset Terbit Unicescos 1950 Ilmu politik dibagi ke dalam empat bagian Yaitu pertama, teori politik, golongan, golongan dan pendapat umum Dan hubungan internasional Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya Yaitu sejarah, filsafat, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya Nah, kedua, disini saya akan menjelaskan dan membahas Tentang konsep-konsep politik Yaitu pertama, teori politik Teori politik adalah bahasaan dan generasasi dari fenomena yang bersifat politik Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasaan dan renungan Kedua, masyarakat Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara manusia Robert M. Melfer mengatakan Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata Ketiga, negara Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik Negara adalah alat dari masyarakat Yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat Dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat Yaitu definisi mengenegara Negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara Istilah negara dan istilah sistem politik Konsep kekuasaan Yaitu definisi, sumber kekuasaan, talcos pernos, otoritis atau wewenang Dan litematikasi, pengaruh dan tujuan Nah ketiga, disini saya akan menjelaskan dan membahas Mengenai berbagai pendekatan dalam ilmu politik Yaitu pertama, pendekatan Pendekatan legal, institusional atau pendekatan dinamakan pendekatan tradisional Mulai berkembang abad ke-19 pada masa sebelum perang dunia 2 Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok Terutama sehingga konstitusional dan yuridedes Kedua, pendekatan perilaku Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950 Sesuai perang dunia 2 Kritik terhadap pendekatan perilaku Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang dapat diberbagai pihak Antara lain, dari kalangan tradisional Kemudian di kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri Pendekatan neo-markis Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis Sedangkan dari para serjana pasca perilaku Muncullah kritik dari kubu lain Yaitu dari kalangan markis Teori ketergantungan Kalangan yang lain berada dalam melangkari teori-teori ini Teori ketergantungan adalah Kelompok yang mengususkan penelitiannya Dalam menjalankan hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga Nah, keempat saya akan menjelaskan dan membahas tentang demokrasi Di sini beberapa konsep mengenai demokrasi Kita mungkin pernah mengenal bermacam-macam istilah demokrasi Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional Demokrasi parlamenter Demokrasi terpimpin Demokrasi pancasila Demokrasi rakyat Demokrasi soviet Demokrasi nasional dan sebagainya Demokrasi konstitusional Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah Gagasan bahwa pemerintah yang terbatas kekuasaannya Dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya Sejarah perkembangan Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi Telah mencakup beberapa nilai yang diwariskan Kepadanya dari masa yang lampau Demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik Perabad ke-19 permulaan abad ke-20 Gagasan mengenai perlunya pembatasan Mendapat perumusan juridis Hak-hak manusia Yaitu pemisahan atau pembagian Kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan Peradilan administrasi dalam perselesian Demokrasi konstitusional abad 20 rule of law yang dinamis Dari abad ke-20 perang dunia 2 Telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar Indonesia Perkembangan demokrasi Indonesia telah mengalami pasan surut Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia Nah, kelima disini saya akan menjelaskan dan membahas Mengenai komunisme, demokrasi menurut terminologi Komunisme dan perkembangan poskomunisme Disini saya akan menjelaskan ajaran Karl Marx Ajaran Karl Marx tidaklah sama dengan yang ada di Rusia, China, dan Kuba Karena komunisme yang ada merupakan gerakan kekuatan politik yang tergurisasi Sebagai organisasi mendapatkan kekuasaan Partai Komunis lahir pada Oktober tahun 1917 Di bawah pimpinan Leni sebagai kekuatan politik internasional Namun demikian, komunis sebagai kekuatan politik harus memiliki ideologi Oleh karena itu, ajaran Karl Marx dijadikan landasan ideologi Partai Komunis atau ajaran Perkembangan mekanisme Leni-lanisme di Soviet Leni memimpi revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924 Pandangan mengenai negara dan demokrasi Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan operator kenegaraan yang dianggap negatif terhadap negara Demokrasi rakyat Menurut peristilaan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memiliki fungsi di taktor koreltarer Demokrasi nasional Pada tahun 1950, dalam pertemuan ke-81 Partai Komunis di Moskong Kegasan khusus now dirumuskan secara lebih terperinci Ditutusan untuk suatu pola baru, yaitu negara demokrasi nasional Di sini ke-6, seakan membahas dan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar Yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai kekuasaan itu Konstitusionalisme Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya Agar penyelenggaraannya tidak bersifat siwenang-wenang Dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar adalah Jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena Ciri-ciri Undang-Undang Dasar Yaitu organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen Adakalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat simu negara dan lembaga negara tanpa terkecuali Ketujuh disini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai hak-hak asasi manusia Yaitu perkembangan hak asasi manusia di Eropa Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 Dengan timbulnya konsep hukum alam semesta serta hak-hak alam Akan tetapi sebenarnya sebeberapa ada sebelumnya yaitu pada zaman pertengahan Masalah tak manusia mulai mencuat di Inggris Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 Yaitu dekralasi universal hak asasi manusia Dua komponen internasional Perdebatan dalam forum PBB Pembatasan dan konsep non-deroglable Misalah ratifikasi hak dan kewajiban Peran-peran negara dunia ketiga Yaitu Afrika Nikauran Proclamation Singapura White Paper on South Wales Bangkok Declaration Venia Declaration and Programming of Action Hak asasi manusia pada abad ke-21 Pada abad ke-21 Suasana yang melatar belakangi kampanye internasional Untuk memajukan hak asasi secara global Kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi manusia Hak asasi manusia di Indonesia Yaitu Masa demokrasi parlamenter Masa demokrasi terpimpin Masa demokrasi pancasila Masa reformasi Hak asasi perempuan Amandemen Undang-Undang Razar 1945 Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.